Intro Sudah 3 pekan terakhir ini, warga di Dusun 7, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedung Tataan, Pesawaran mengadakan kegiatan sosial berbagi sayur mayur dan lauk mentah untuk warga sekitar setiap minggu pagi. Beragam jenis sayur yang disediakan antara lain, sop-sopan, sayur asam, terong, gambas, jagung, dan bumbu instan. Sementara lauk yang tersedianya biasanya ada tahu, tempe, ikan, dan kerupuk. Para warga yang kebanyakan kaum emak-emak pun datang silih berganti mengambil sayur dan lauk yang dipusatkan di pos ronda dusun. Meski begitu, warga diminta untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan tidak berebut pengambil. Warga sangat senang dengan kegiatan itu sebab bisa menghemat pengeluaran belanja untuk makan sehari-hari. Empat banget bisa ngebantu pagi-pagi, nggak ke pasar, udah tinggal menyayur. Terus, ini sudah berapa kali Ibu ke sini? Udah tiga kali. Ibu tiga kali selalu ke sini? Iya. Dan ini menurut Ibu, inginnya kedepannya terus ada atau seperti apa? Ya, pengennya terus ada terus. Panitia dan inisiator kegiatan mengaku awalnya tidak menyangka kegiatan yang mereka gagas mendapat sambutan baik. Donatur terus berdatangan, baik yang membawa sendiri sayur mayur dan lauk atau menyumbang dalam bentuk uang. Nah, kita ada dana seadanya dulu, kita jalankan. Alhamdulillah dengan adanya itu, semakin lama, semakin lama, banyak yang menyumbang gitu lah. Nah, dengan selokan taruh semampumu dan ambil seperpumuh itu. Apa sih ini, Bu? Kalau dari setiap minggu ini? Rame, Pak. Ini abis, pasti abis. Kita siapkan berapa paket, Bu? Aku udah tahu, makanya tadi. Ada sekitar, ya. Seratusan ada? Ada, lebih. Dan ini, kalau total seluruhnya, ini dari berapa orang donatur atau satu orang atau bagaimana, Bu? Dari berapa? Banyak, ya. Mereka berharap kegiatan yang diberi nama Minggu Berbagi dengan tagline Memberi semampunya dan ambil seperlunya itu bisa terus berjalan. Karena kegiatan itu sangat bisa membantu mengurangi beban warga, khususnya di masa pandemi saat sekarang. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.